Pemohonan Pemohonan Pemujian Norma Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Sidang perbaikan permohonan pengujian norma Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kembali dilanjutkan dengan agenda memasukkan perbaikan permohonan yang terdiri dari penguatan kerugian konstitusional pemohon. Selain itu, pihaknya juga memperbaiki kesalahan pengetikan dalam permohonan terdahulu. Sebelumnya pemohon Anis Suada didampingi kuasa hukumnya Muhammad Isnur meyakini ketentuan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Khususnya Pasal 27, Pasal 28B, Pasal 28B Ayat 2, Pasal 28D Ayat 1 karena tidak memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari kuruk lem pendidikan. Menurutnya, saat ini mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga yang diatur dalam undang-undang tersebut belum mencakup materi pendidikan kesehatan reproduksi sehingga menyebabkan anak tidak mendapat informasi yang cukup untuk melindungi dirinya dari berbagai potensi terjadinya kejahatan seksual semisal pelecehan, kekerasan seksual, pencabulan, dan paksaan pernikahan dini. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat di tahun 2010 tercatat 859 kasus. Kemudian meningkat 1.455 di tahun 2011, meningkat lagi 1.634 di tahun 2012, dan pada awal 2013 saja telah terjadi 724 kasus. Data tersebut menunjukkan anak membutuhkan perlindungan negara untuk menjaga mereka menjadi korban kekerasan seksual. Pendidikan kesehatan reproduksi adalah hak anak sebagai bagian dari hak atas pendidikan, hak atas informasi, hak atas rasa aman, dan hak atas perlindungan diri pribadi. Ia meyakini, jika sejak awal anak diberikan bekal yang cukup terkait pendidikan reproduksi, anak akan dapat melindungi dirinya dari kekerasan seksual, kehamilan yang tidak dikendaki, aborsi yang tidak aman, dan penyakit menular seksual. Anies mengakui sejauh ini memang telah ada upaya untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak. Namun sayangnya, informasi yang diberikan tidak utuh, terpisah-pisah, dan sangat tergantung pejabat guru di sekolah. Hal ini disebabkan belum adanya payung hukum untuk mewajibkan pendidikan kesehatan reproduksi disampaikan pada anak karena tidak masuk ke dalam kurikulum nasional. Karena itu, pihak yang meminta mahkamah memutuskan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 Ayat 1 Rupha bertentangan dengan konstitusi. Hana Juliet, Agung Semarna, MKTV News, melaporkan.